selamat sore selamat datang di channel PAP project akhir pekan di sore ini cuaca sangat cerah sangat cerah di wakeningen jadi saya mau sore ini membuat video ini latar belakangnya adalah ada beberapa dari pertanyaan beberapa teman di sini di wakeningen teman-teman pelajar Indonesia yang sedang studi di wakeningen University tentang macem-macem ban sepeda dan cara mumpah ban sepeda pada dasarnya ada tiga macem ban sepeda yang umum ditemukan di Belanda yang pertama adalah tipe danleb ini juga tipe yang biasa ditemukan di Indonesia terus yang kedua itu tipe Perancis atau France Valk itu agak berbeda bentuknya nanti saya buka terus yang ketiga ini juga umum ditemukan di Indonesia yaitu tipe tipe pentil untuk mobil atau sepeda motor di Indonesia sekarang kita lihat untuk yang tipe dan ini ban sepedanya merknya Deli Tire ini saya beli sepeda ini eh beli ban ini beli sepeda beli ban ini di di Belanda ya walaupun made in Indonesia saya bangga menggunakan produk Indonesia disini kualitasnya lebih bagus dari yang dari produksi negara sebelah dan daya tahannya tidak kalah dengan ban produksi Jerman jadi kita buka dulu nah tipe pentilnya jadi yang seperti ini tipe pentilnya tipe dan lebih bagus dari yang seperti ini kita buka bentuknya nah ini yang tipe dan lebih bagus seperti ini bisa di fokus nah seperti ini lubangnya yang normal terus yang kedua tipe Perancis atau tipe Perancis tipe Perancis ini tidak umum ditemukan di Indonesia ini sangat jarang nah sekali kesempatan saya pernah ketemu yang tipe yang tipe seperti ini sudah sangat lama sekali waktu saya duduk di bangku SMP di tipe seperti ini diameter pentilnya lebih kecil dibandingkan yang tipe dan lebih ini biasanya digunakan untuk pelek atau rim yang ukuran lubang pentilnya juga lebih kecil terus yang terakhir ini tipe ini juga umum di Indonesia tipe sepeda motor kalau disini ini tipe yang seperti ini umumnya itu untuk sepeda anak-anak atau sepeda MTB mountain bike di Indonesia juga sepeda mountain bike tipe pentilnya seperti ini nah bagaimana cara memompanya itu berbeda antara ketiga sepeda ini karena memompanya berbeda karena tipenya juga berbeda jadi kalau kita punya menggunakan pompa yang biasa seperti ini kita bisa memompanya kalau untuk yang tipe download dan tipe Perancis itu kita menggunakan lubang pompa yang belum biasa kita lihat nah yang sebelah kiri kalau ini yang sebelah kiri ini dan yang sebelah kiri yang ditunjuk sama jempol jempol saya ini nah kalau untuk yang tipe sepeda motor itu menggunakan lubang yang dalamnya itu ada semacam needle nya nah seperti itu yang tipe sepeda motor nah bagaimana cara memompanya kita lihat nah ini sebelum saya tutorialkan cara memompaban untuk yang tipe pentil dan lep kita mau saya perlihatkan dulu isinya seperti apa nah untuk yang tipe dan lep itu isinya seperti ini jadi kadang-kadang ada yang tipe karet seperti ini terus ada yang pakai pentil tapi ini yang untuk zaman sekarang yang paling umum ditemukan itu yang seperti ini jadi ini yang paling praktis nah cara memompanya ini yang paling praktis dibandingkan yang lain ini pertama kita menggunakan lubang pompa yang gak ada needle nya di dalamnya ini gak ada semacam jarumnya yang saya tunjukkan pakai jari yang sebelah sini kelihatan gak nah seperti itu nah tinggal masukkan terus ditarik ke atas nah kadang-kadang tipe pompa itu ada yang ditarik ke atas ada yang ditarik ke bawah cara mengetahui itu ditarik cara nguncinya ditarik ke atas atau ditekan ke bawah nah itu kita fokuskan coba fokuskan di dalam sini oh gak terlalu kelihatan ya udah cahaya jadi diperhatikan di dalamnya itu kalau posisi di kunci lubangnya semakin kecil nah itu posisi kunci kalau lubangnya itu ditarik ke bawah semakin kecil nah berarti itu posisi kunci untuk pompa yang saya punya ini kalau ditarik ke atas itu semakin kecil posisi kunci nya kalau ditarik ke atas ini tinggal dimasukkan terus ditarik ke atas tinggal di pompa pompa nah udah kan anginya masuk ini untuk yang tipe dan lep terus untuk yang kedua tipe Perancis ini agak berbeda tipe Perancis itu valve nya gak bisa dilepas kalau untuk yang tipe Perancis cara mompahnya itu ini baut kecil yang ada di atasnya ini di kendorkan sedikit di kendorkan sedikit gak usah sampai lepas kalau lepas kalau sampai habis nanti lepas oke di kendorkan aja sampai ada jarak seperti ini nah kita gunakan juga lubang pompa yang bolong aja yang gak ada needle nya tinggal kita masukkan terus kita kunci nah ini udah terpompa jangan lupa setelah dipompa setelah dipompa ditutup lagi tutup lagi kunci oh iya kalau ada tutup pentilnya nanti kalau di sepeda ya di sedikit ditutup lagi jadi supaya air gak masuk supaya katupnya itu tidak selalu untuk yang terakhir timpel sepeda motor nah ini sepeda motor ini tidak perlu di kendorkan lagi tidak ada yang perlu di kendorkan lagi normal tapi pergunakan lubang pompa yang ada needle nya di tengahnya di dalamnya dimasukkan mesti tutup kunci jangan lupa di kunci juga mesti nah nah setelah selesai jangan lupa juga ditutup supaya katupnya awet jadi jadi depan kan tadi cara tutorial mompaban dan macam-macam pentil dari sepeda yang umum ditemukan di Belanda jadi tip ini semoga bermanfaat bagi temen-temen yang sedang sedih di Belanda jadi kalau ada kempes atau apa bisa melakukan pemompaan sendiri enggak usah bingung karena kebanyakan temen-temen di sini tuh agak bingung kalau ketemu yang tipe Perancis ini gimana cara mompaban jadi memang ini jarang sekali dimukan di Indonesia jadi semoga bermanfaat sampai ketemu di project atau tutorial berikutnya bersama project akhir pekan sampai jumpa